Hai Sobat, kembali lagi di channel aku, Miameth Pada video kali ini, aku bakalan mengungkap misteri hilangnya uang seribu Nah, yang selama ini diperdebatkan gitu ya Teka-teki ini sih, udah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu loh Tapi belum ada yang dapat memecahkannya Aku udah telus-telus di Google, di Youtube, di mana-mana Jawabannya masih ngawur gitu Nah, jadi disini aku bakalan bahas tuntas Dan menjauh secara logis mengenai soal teka-teki ini Yang penasaran kepada uang seribunya Maka dari itu, tonton terus video ini ya Enjoy! Nih, aku bakalan mengungkap misteri hilangnya uang seribu Jadi, sebelum aku upload video ini, aku udah share teka-teki ini ke Instagram, ke WhatsApp, kemudian ke Facebook, kemudian juga di grup dunia matematika Yang anggotanya itu sudah 600 ribuan orang loh Jadi, ini partisipasi disitu besar banget Coba lihat disini, ada ratusan orang yang like dan ada dua ratusan netizen yang mengkomentari Jadi, berbagai macam sih merekam komentarinya Jadi, untuk itu, aku yang pertama ini akan membaca komentar netizen dan aku akan meresponnya Maka dari itu, aku bacain dulu komenternya Kemudian kita analisislah jawabannya Oke, lanjut Jadi, yang pertama itu ada dari Yuda Permana Katanya, ribet-ribet ngapain dibalikin yang 3 ribu langsung aja Ntar lo balikin 50-50 Kan nggak harus mikir katanya Ya pula, betul ya kan Kalau bisa dibalikin 50-50 Hmm, bisa juga ya kan Cuman kan, kasusnya kan berbeda Jadi, kasusnya ini dia mau nyicil dulu loh gitu Nyicil seribu-seribu Kemudian tiba-tiba dijumlahnya 99 ribu Seribu lagi kemarin Nih, ada dari Akunas GLTM Ya, jadi katanya seribu itu kan dah milik kamu Karena kan kamu tetap balikin uangnya semua 100 ribu 2 ribu sudah kamu kembalikan Lalu kamu akan kembalikan 90 ribu lagi Sama aja itu uang kamu 2 ribu sudah kamu kembalikan, betul Dikembalikan 2 ribu, 98 ribu Ditambah yang disimpannya seribu 99 ribu loh Seribunya lagi kemana? Itu dia pertanyaannya Baru ada Auliyah Hafiz Nah, katanya seribunya disedakahkan Masya Allah No ya No, no Kemudian ada dari Rangmada Katanya kan ditabung buat biaya nikah kita Kok lupa Apaan? Seribu buat apa? Ya ampun Ditabung sampai berapa tahun? Oke, kita langsung ke Juhair ya Nah, katanya tidak hilanglah itu yang seribu Malah keuntungan buat kamu Masalahnya kan 49 di tambah 49 Sama dengan 98 Dan yang 2 ribu lagi Kan sudah dikembalikan ke A dan B Digabung pas 100 Bukan keuntungan ya Malah rugi dong Kalau seribunya hilang Oke, next ya Menurut Pak UGH Katanya hilang gue simpan Wah, ternyata kamu yang menyimpan seribunya Nah, menurut Galang Rasya Katanya Tapi harga sepatunya Rp 97.000 Uangnya Rp 100.000 Kembaliannya Rp 3.000 Pas lah Rp 100.000 dikurang Rp 92 Jadi ditambah 3 Gitu mungkin ya Katanya Bukan itu kasusnya Lain dari kasus Tidak bisa Oke, lanjut kita ke Doni Pardamean El Toruan Nah, katanya Gara-gara sisa seribu Entah kemana larinya Sampai gondok-gondok sendiri Sambil ngetik di hati masing-masing Wakal-akal Ya udah Gara-gara seribu ini Pening semuanya Maafkan Uang seribu ini Nah, menurut Mas Barra nih Katanya gini Sudah Jangan mumet-mumet Ini tak kembalikan yang seribu Tadi jatuh Terus aku yang nemu Baru ada gambar uang seribu ini Nah, ini sekarang ada Ronald Rechez-Zephyr Oh, apa lah Nah, katanya Buat bayar parkir Ya, pula Ini mau parkir dia ya Kemudian Ada dari Diki Wildan DZ Nah, katanya itu Itu rumus siapa sih Yang ngajarin Intinya kan utang 9 ribu ke A 49 ribu ke B Udah Itu aja Gak usah ribet Hehehe Bleh Iya Kayak mana Kita kan mau nyelesaikan masalah Di sini Oke lah 49 ribu 49 ribu Ya Disimpannya seribu Seribunya lah Gimana Hilang Oh, no Baru kata Timotius Freddy Katanya Wah, betul loh Hilang seribunya Tekejut juga Kali dengung Aduh Nah, ada Andi Afdal Katanya Soalnya Untuk apa Disimpan seribu rupiah Kalau hutangnya Juga belum lunas Ya pula Eh, kenapa Disimpan seribu rupiah Hutangnya juga belum lunas Kenapa Gak disicilnya aja Sekaligus ya Cuman ini loh Pemasalahannya Gitu Ya, kita Harus Gebarin Sesuai dengan Kasusnya Gitu kan Kemudian Ada Dari Istiqomah Ya Jadi katanya Tadi balik Dari toko sepatu Dia beli Cilok Kat Cilok Gue beli Cilok Kebalian seribunya Astaga Enggak ya Segitulah Menurut warga-warga net Ya Netizen Berpendapat seperti itu Nah Disini Aku bakalan Analisis Soal Teka-teki Matematikanya Ya Untuk menjelayah Toka-teki ini Kalau Aku Ceritakan Gitu ya Dengan Soal ini Ceritanya itu Dia minjem nih 100 ribu Nah 100 ribunya ini Didapatkan dari Si A 50 ribu Kemudian Si B 50 ribu Kemudian Dia beli Sepatu Harganya 97 ribu Jadi kan Kembalinya itu 3 ribu Jadi dia Rencana Mau Nicil Mau Nicil Ke A Seribu Ke B Seribu Jadi 50 ribu Dikurang Seribu 49 ribu Yang B Juga 49 ribu Ditambah Yang disimpannya Seribu Gitu kan Tadi kan ada 3 ribu Makanya 49 ribu Tambah 49 ribu Ditambah Seribu Jadinya 99 ribu Jadi Seribunya Lagi Kemana Gitu kan Nah Aku bakalan Jawab deh Jadi disini Kalau Analisis Soal ini Jawaban Dari Seribunya Kemana Itu Adalah Terletak Pada Harga Sepatunya Kenapa Begitu Karena Dalam Kaidah Matematika Atau Aturan Operasi Hitung Matematika Itu Yang pertama Yang harus Kita lakukan Adalah Perkalian Dulu Baru Pembagian Baru Penjumlahan Baru Pengurang Pengurangan Nah Jadi Yang salah Dalam Operasi Hitung Di soal Ini Yang menyebabkan Perhitungan Di awal 100 ribu Di akhir Tiba-tiba 99 ribu Seharusnya kan Sama tuh Di awal 100 ribu Dia minjem Kalau kita jumlahkan Juga 100 ribu Gitu kan Nah Kesalahannya Ternyata Pada operasi Hitung Hitungan 50 ribu Dikurangkan 1 ribu Jadi 49 ribu Nah Itu Letak Kesalahannya Jadi Itu Tidak boleh Dikurangkan Dia harus Dibagi Dulu Nah Dibagi Dimana Di harga Sepatu Di awalnya Jadi Kita Bagikan Dulu Harga Sepatunya 97 ribu 97 ribu Awal Mulanya Dia Ngutang 100 ribu Kita Buat Pemetaannya 100 ribu Kemudian Harga Sepatunya 97 ribu Kemudian Sisalah 3 ribu Di sana kan Dan 97 ribu Kita Bagikan Dulu Sama A dan B Jadi Kita Bagikan 97 ribu Berarti Bagi Dua Orang Kan 97 ribu Bagi Dua Adalah 48 500 Kita Jadikan Berarti A nya 48 500 B nya Duga 48 500 Kemudian Sisa 3 ribu Di sana Gitu kan Sisa 3 ribu Katanya Dia Menyicil Berarti Menyicil Seribu Ke A Seribu Ke B Kemudian Seribu Lagi Disimpan Jadi Seribu Kita Masukkan Kita Kasih Ke Seribu Kita Kasih Seribu Ke B Jadi Total Si A 49 500 Si B 49 500 Dan Yang Disimpan Seribu Berarti Kalau Kita Totalkan Berapa 49 500 Ditambah 49 500 99 Baru Ditambahkan Yang Kita Simpan Seribu Jadinya 100 Ribu Jadi Terbukti Dari Awal 100 Ribu Di Akhir Perhitungan 100 Ribu Jadi Kesalahan Perhitungannya Disini Yaitu Di 50 Ribu Langsung Dikurangkannya Seribu Itu Siklal Salahan Matematikanya Dikurangkannya Dulu Padahal Seharusnya Dibagikan Dulu Ada Operasi Hitung Yang Mengharuskannya Untuk Beluan Dikerjakan Gitu Jadi Kesimpulannya Uang ini Gak ada yang Hilang Hanya saja Perhitungannya Saja Yang Salah Jadi Begitu Jawabannya Keputangannya Dulu Keputangannya Gimana Tinggung lagi Udah Gak buat Stress Lagi Jadi Kalian Harus Ingat Aturan Dasar Operasi Hitung Matematika Semoga Kalian Semangat Lagi Belajarnya Dan Akhirnya Teka-teki Terpecahkan Gitu Ya Dan Bisa Tidur Dengan Nenek Kalian Tidak Memingkar Kalian Lagi Aku Minta Maaf Kalau Ada Kesalahan Mongga Bermanfaat Juga Untuk Kalian Aku Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh